Intro Dalam beberapa waktu terakhir, peristiwa kecelakaan di perlintasan sebidang di kota Cilegon beberapa kali terjadi. Umumnya kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang yang tidak dilengkapi dengan palang pintu perlintasan. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, Sabtu lalu, Direktorat Keselamatan Perkereta Apian pada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Dinas Perhubungan Kota Cilegon melakukan peninjauan ke sejumlah titik jalur perlintasan kereta api yang tidak memiliki palang pintu. Peninjauan sendiri dilakukan di empat titik perlintasan sebidang yang diantaranya di jalur perlintasan kedipaten, jalur perlintasan seneja, jalur perlintasan simpang tiga, dan jalur perlintasan ramanuju. Peninjauan dilakukan setelah adanya usulan dari pemerintah kota Cilegon untuk meningkatkan keselamatan di calur perlintasan kereta api sebidang. Rekomendasinya kita ada beberapa tahapan ya, evaluasi itu, ada yang perlintasan tidak sebidang, ada yang juga nanti peningkatan peralatan keselamatan, baik perjaga, terus pintu perlintasannya, terus kemudian rambu dan marah jalan, sistem informasinya, tugasnya bagaimana ya. Selain akan dipasang palang pintu di perlintasan kereta api, rencananya di sekitaran lokasi juga akan didirikan pos-pos jaga. Ariel Maranus dan Riko Alfredo melaporkan dari Cilegon, Bantan.